Breaking news, tim SAR berhasil salurkan logistik ke Kapolda Jambi. Bantuan logistik jalur udara berhasil diterjunkan tim ke titik koordinat helikopter yang jatuh yang ditumpangi Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono di kawasan hutan Desa Tamiah, Batang Merangin, Kerinci pada Senin 20 Februari 2023. Kabit Humas, Polda Jambi, Kombes Pol, Mulia Prianto menjelaskan tim yang menggunakan helikopter dari Polda Sumsel berangkat dan berhasil menemukan titik koordinat dan menurunkan logistik pada pukul 6.50 waktu Indonesia bagian Barat. Logistik yang berhasil diterjunkan melalui helikopter yakni selimut, makanan, minuman, powerbank, dan charger. Untuk logistik sudah berhasil disalurkan dan kondisi 8 orang penumpang semua sadar, kata Mulia, Senin pagi. Namun kata Mulia, tim SAR belum bisa melakukan proses evakuasi karena helikopter masih mengambil peralatan evakuasi lainnya ke Jambi. Nanti setelah helikopter ini akan bergabung dengan helikopter Baharkam Polri yang sesaat lagi akan datang, kata Mulia. Mulia menjelaskan sampai pagi ini semua penumpang masih bisa berkomunikasi melalui hati. Semuanya sadar dan tadi Pak Karu Ops sudah komunikasi melalui hati, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!